Oke di video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang android go. Dari mulai apa itu android go, apa bedanya dengan android one dan kenapa tidak ada custom rom yang pakai kode sumber android go. Kalau kalian belum nonton silahkan klik link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Oke membahas tentang android go. Sebuah sistem operasi android yang benar-benar benar. Terus pertanyaannya, bagaimana caranya merasakan android go di custom rom. Jadi topik sekarang adalah custom rom. Kalau kalian pakai stock rom, maka kalian bisa menjadikan video ini sebuah pelajaran atau pengetahuan. Malah ceramah coba. Sebenarnya ada alasannya kenapa saya masih stay di custom rom landegg os ini. Bukan karena takut video wkwkwk nya terhapus. Melainkan saya ingin merasakan bagaimana rasanya menggunakan sistem android go. Selama saya menggunakan custom rom ini dengan sistem operasi android go. Benar-benar nyaman dan asli. HP nya semut parah dan kalian bebas bisa berpindah aplikasi dengan sangat cepat. Dari info yang saya dapat dari google dan penerawangan yang ada di sumur cikadel. Android go pernah diterapkan di custom rom landegg os dan custom rom pixel experience. Tapi sayang, proyek itu dihentikan karena custom rom nya tidak stabil dan sering mengalami problem tertutup sendiri. Maka dari itu saya pakai custom rom landegg os android 9 yang terkenal keburikannya. Dan sekarang kita terapkan android go di custom rom. Oke bun, untuk syarat yang pertama pastikan kalian menggunakan custom rom basis cm atau custom rom basis osp versi lite. Maksudnya sebuah custom rom yang aplikasinya itu sangat sedikit banget bun. Dan tidak ada fitur animasi sedikit pun. Pokoknya custom rom nya itu harus custom rom yang paling burik dan paling mersu. Terus custom rom yang kalian pakai buat eksperimen harus custom rom yang tidak include dengan gaps atau non vanilla. Saya akan memberikan contoh beberapa custom rom yang bisa kalian pakai buat eksperimen. Yang pertama adalah custom rom landegg os. Yang kedua adalah custom rom pixel experience non gaps. Yang ketiga adalah custom rom crdroid. Yang keempat adalah custom rom paranoid android. Dan yang kelima adalah custom rom bokeh. Eh moke maksudnya bun. Sisanya bisa kalian cari sendiri di mbah google. Masa harus dicari, seperti kontak jodoh saja bun. Next, untuk syarat yang kedua. HP laknat yang kalian pegang itu harus memiliki ukuran ram paling sedikitnya adalah 312 megabyte. Dan paling tingginya adalah 4 gigabyte. Nah untuk ukuran ram di atas 4 gigabyte tidak bisa terapkan metode ini bun. Karena android go hanya untuk tipe android yang ukuran ram nya sempit. Udah ke rejeki. Next lagi syarat yang ketiganya adalah android kalian harus dalam keadaan root. Bisa root pakai magisk, bisa juga root pakai super su. Dan untuk tipe tempered juga bisa bun. Kalau misalkan android kalian belum di root. Kalian bisa minta bantuan sama emak atau bapak buat root hp android nya. Next lagi syarat yang keempat. Ini yang terakhir. Custom rom yang kalian pakai. Itu harus bisa edit file yang bernama build prop. Karena file ini akan merubah perilaku stok android menjadi android go. Oke bun. Sekarang langsung saja kita ke prakteknya. Nah disini mbak ojan punya 2 file yang harus kalian download. File yang pertama adalah monomagisk yang bernama low memory flag. Dan yang keduanya adalah launcher l3 go. Nah mode magisk ini aslinya hanya bisa dipasang di magisk manager versi lama bun. Yaitu magisk manager versi 20.4 ke bawah. Contohnya adalah magisk manager versi 17. Magisk manager versi 18. Dan magisk manager versi 19. Kalau misalkan kalian pasang mode magisk memory flag ini di magisk manager versi terbaru. Maka mode magisk ini akan hilang bun. Sudah seperti si doi yang dapat cowok baru. Jadi disini kita bakalan pasang mode magisk ini secara manual. Yaitu dengan memindahkan kode build prop yang ada di dalam mode magisk ini bun. File yang keduanya adalah launcher. Nah launcher ini adalah aplikasi launcher yang biasa digunakan pada android go. Karena disini sudah ada mentahannya. Jadi kalian bisa memasangnya bun. Bentar bun. Meski file ini jenisnya launcher. Di saat kalian berhasil memasang aplikasi ini. Maka kalian jangan hapus launcher bawaan dari custom rom yang kalian pakai bun. Soalnya jika kalian hapus launcher bawaan dari custom rom nya. Maka layar android kalian bakalan setak atau macet. Sebenarnya untuk versi android yang bisa menggunakan trik ini masih menjadi misteri bun. Setelah saya mencari beberapa kata yang bisa menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Akhirnya saya menemukan sedikitnya jawaban dari trik ini bun. Modu magisk dan trik ini hanya bisa di jalankan paling tinggi nya adalah android 9. Dan belum ada alternatif yang lain untuk mencoba sistem operasi android go di android yang lebih tinggi. Terkecuali kalian memang memasang sistem operasi android go yang aslinya. Tapi seperti yang pernah pak ojan bilang di video sebelumnya. Sistem operasi android go itu tidak stabil dan sering mengalami erestara acak. Yang sampai sekarang itu tidak bisa di jelaskan secara akal sehat. Jadi proyek ini dihentikan untuk beberapa perangkat tertentu. Dan tidak ada satupun custom rom yang menjalankan android go secara resmi. So langsung saja sekarang kita mulai. Untuk module magisk yang bernama low memory flag. Bisa kalian pasang langsung. Kalau misalkan kalian menggunakan magisk manager yang versi lama. Terus secara alternatif yaitu dengan memindahkan kode build prop yang ada di dalam module magisk ini. Pertama kita buka saja module magisk low memory nya. Selanjutnya kita arahkan ke folder common. Nah disini kalian harus ekstrak file yang bernama system prop. Oke kalau misalkan sudah di ekstrak. Selanjutnya kita edit file nya dan open in the text editor. Nah di barisan paling bawah itu ada kode raw config allow ram. Nah barisan itu harus kalian copy ke build prop. Caranya cukup kalian tekan saja barisan kode nya. Kemudian tekan copy. Next lagi kalau misalkan sudah kalian copy. Kita gulir saja ke directory root. Nah disini kalian harus ubah mon rw menjadi mon ro. Atau yang sebaliknya. Kalau misalkan tidak kalian ubah. Maka kalian akan gagal edit file yang bernama build prop. Oke kalau misalkan sudah selesai. Sekarang kita gulir saja ke bawah. Dan cari folder yang bernama system. Next kalau misalkan sudah ketemu. Sekarang kita gulir lagi ke bawah. Dan cari file yang bernama build prop. Nah file itu harus kalian edit bun. Caranya dengan menekan dan menahan file nya. Kemudian open in the text editor. Lanjut lagi. Sekarang kalian gulir ke urutan yang paling bawah. Harus paling bawah bun. Nah kalian cukup pastikan saja barisan kode yang sudah kalian copy tadi disini. Kalian bisa lihat di video bun. Kalau misalkan sudah selesai. Selanjutnya klik saja titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Dan pilih save dan exit bun. Oke untuk step 1 sudah selesai. Dan sekarang ke step yang kedua bun. Nah step yang keduanya kalian pasang saja aplikasi l3go launcher. Pasang saja seperti kalian memasang aplikasi biasa bun. Kalau misalkan sudah terpasang. Selanjutnya kalian cari saja aplikasi setelan dan kalian buka. Kemudian kalian pilih aplikasi dan notifikasi. Next lagi. Kalian bakalan lihat fitur lanjutan. Nah cukup kalian tekan saja dan pilih aplikasi default. Nah disitu kalian bakalan lihat fitur aplikasi layar utama. Nah selanjutnya cukup kalian tekan saja fitur tersebut. Dan pilih rootless pixel launcher. Nah step yang terakhir adalah restart android nya. Oke dan semuanya sudah selesai. Android kalian bakalan lebih enteng dan lebih adem. Kalau misalkan memang trik ini bisa diterapkan dan bisa support di custom rom yang kalian pakai. Sisanya kalian bisa mengganti seperti google menjadi google go. Terus gallery menjadi gallery go. Dan semua layanan google play service itu menjadi go. Kalian bisa mencari aplikasi nya di google playstore. Nah tentang trik yang bagian ini. Itu tidak 100% merubah sistem android kalian menjadi android go. Tapi ya seenggaknya ada 50% nya android kalian berjalan di sistem android go. Ya kalian juga pasti tahu android go yang aslinya dari google itu seperti bagaimana performanya. Jadi seperti hp android yang tanpa sistem operasi. Benar benar enteng banget. Oke jadi cukup sekian saja yang bisa saya bagikan. Kalau misalkan ada kekurangan ataupun ada kelebihan di dalam video. Bisa kalian perbaiki atau tambahkan di kolom komentar. Saya harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Ular poho mandi. Hehehe boy.